Bagi kita semua, puji syukur, marilah kita dan kesatuan bangsa. Peringatan hari Sumpah Pemuda di Kota Malang dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang Haji Anton di halaman luar Balai Kota Malang Senin pagi. Dihadiri seluruh undangan baik musbika, musbida, belajar, organisasi kepemudaan dan perwakilan komponen masyarakat di Malang Raya, upacara peringatan Sumpah Pemuda berjalan cukup hikmat. Peringatan Sumpah Pemuda juga ditandai dengan ikrar Sumpah Pemuda oleh masing-masing perwakilan pemuda dari berbagai suku dengan busana daerah yang digenakan. Mengingat Kota Malang menjadi tujuan pemuda pelajar nusantara untuk menempuh pendidikan di Kota Malang. Sementara itu, Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton berharap kepada pemuda di Kota Malang, terutama pemuda mahasiswa pendatang untuk mau berkomitmen menciptakan persatuan dan kesatuan antar pemuda tanpa membedakan ras, suku, dan budaya. Haji Muhammad Anton juga mengajak pemuda di Kota Malang untuk menjauhi perilaku menimpang. Salah satunya penggunaan narkoba, mengingat hancurnya rasa persatuan dan kesatuan antar pemuda yang salah satunya disebabkan penggunaan narkoba, seperti pil ekstasi, sabu-sabu, putau, ganja, minuman keras, dan jenis narkoba lainnya. Sementara itu, peringatan Sumpah Pemuda di Kota Malang diwarnai dengan banyaknya peserta, terutama pelajar yang mendadak pingsan saat tupacara berlangsung. Meruntung petugas baik dari Satpol dan PMI tanggap dan langsung memberi penanganan kesehatan di unit mobil kesehatan PMI.